Intro Kelompok ISIS mengomentari invasi Rusia ke Ukraina ISIS menyebut perang tersebut sebagai perang antara sesama tentara salib ISIS pun menyebut umat muslim tidak boleh memihak dalam perang itu Dalam tulisan editorial di surat kabarnya Al-Nabah seperti dilansir dari Dihili Meyil Kamis 10 Maret 2022 ISIS memuji perang di Ukraina sebagai hukuman Tuhan Bagi Barat yang diharapkan akan menghancurkan musuh-musuh Islam Kelompok teror itu juga mengatakan muslim tidak boleh memihak dalam perang itu Dan meramalkan bahwa akan ada konsekuensi besar terlepas dari hasil perang tersebut Apa yang terjadi hari ini, perang berdarah langsung antara tentara-tentara salib ortodoks Rusia dan Ukraina Hanyalah salah satu contoh hukuman Tuhan bagi mereka Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, demikian ditulis dalam editorial tersebut Apakah lama atau singkat, perang Rusia-Ukraina ini hanyalah awal dari perang berikutnya Antara negara-negara tentara salib dan gambar kehancuran dan kematian Yang kita lihat hanyalah adegan kecil dari situasi di mana perang besar dimulai Imbuhnya ISIS menambahkan invasi itu tidak mengejutkan Dengan mengatakan itu adalah keadaan persaingan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia Untuk mengendalikan negara-negara Eropa Timur Diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin membentuk aliansi dengan Presiden Syria Bashar al-Assad Untuk melawan ISIS dalam perang saudara di Syria Adapun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah keturunan Yahudi Dan Ukraina merupakan salah satu anggota koalisi global untuk mengalahkan ISIS Militer Ukraina telah menyetujui gencatan senjata 12 jam dengan Rusia pada Rabu 9 Maret 2022 Untuk memungkinkan warga sipil mengungsi melalui koridor kemanusiaan termasuk dari kota Sumi Sekitar 5.000 orang melarikan diri dari Sumi pada Selasa 8 Maret 2022 Setelah serangan udara Rusia yang mematikan seperti yang dilaporkan CNBC TV 18 Wali kota Enerhodar yang baru-baru ini diserang oleh pasukan Rusia Menyambut baik pengumuman koridor kemanusiaan ke dan dari kota itu Enerhodar adalah tempat situs pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa Yang dipegang oleh pasukan Rusia sejak mereka merebut fasilitas itu akhir pekan lalu Pertempuran sengit selama serangan PLTN Zaporizhia mengundang kecaman internasional Dan memicu kekhawatiran akan potensi insiden nuklir Insulin, beberapa obat-obatan, dan makanan akan dikirim ke Enerhodar Kata wali kota Enerhodar, Dmitro Orlov, Rabu, 8 Maret 2022 Orlov mendesak wanita dan anak-anak untuk bergabung dengan konvoy para pengungsi Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshuk, mengatakan Rusia telah menyetujui gencatan senjata 12 jam di 6 daerah Yang paling parah terkena dampak pertempuran untuk memungkinkan warga sipil mengungsi Berikut adalah koridor di mana gencatan senjata telah diumumkan Irina mengatakan Moskow telah setuju untuk menghormati gencatan senjata dari pukul 9 hingga pukul 21 waktu setempat Pukul 7 hingga pukul 19 GMT di sekitar 6 wilayah yang dilanda pertempuran hebat Vereshuk mengatakan koridor evakuasi akan dibuka dari 1 Mariupol ke Zaporizhia 2 Enerhodar ke Zaporizhia 3 Sumi ke Poltava 4 Izium ke Lozova 5 Volnovaha ke Pokrov di Donetsk 6 beberapa kota di sekitar Kiev, yaitu Forzel, Borodyanka, Bucha, Irpin dan Hostomel, ke ibu kota Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, mengatakan pasukan Moskow akan mengamati selama gencatan senjata Dua upaya gencatan senjata sebelumnya telah gagal, meskipun seperti yang telah dilaporkan, sekitar 7 ribu orang dievakuasi dari Sumi pada Selasa, 8 Maret 2022 Sebelumnya, Rusia telah dituduh oleh pemerintah Ukraina karena melanggar perjanjian gencatan senjata dengan membombardir jalan yang dirancang untuk memungkinkan warga melarikan diri dari Mariupol Penduduk kota pelabuhan tidak hanya menjadi sasaran pemboman Rusia, namun mereka juga kekurangan panas, air, fasilitas sanitasi, dan telepon Presiden Asjawabiden pada Selasa, melarang impor minyak mentah Rusia dan produk minyak tertentu, gas alam cair, dan batu bara Sementara itu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada Selasa, siswa India yang terdampar di kota Sumi telah dipindahkan Dan penerbangan di bawah operasi Ganga sedang dipersiapkan untuk membawa mereka kembali ke rumah Panti asuhan di Forzel meminta operasi khusus untuk mengungsi Orang-orang menunggu dalam suhu dingin yang membekukan untuk dipindahkan ke stasiun kereta api Setelah melintasi perbatasan Ukraina ke Polandia di perbatasan medika di Polandia pada 7 Maret 2022 Diberitakan oleh Washington Post, pihak berwenang di Moskow sebelumnya telah mengusulkan untuk mengevakuasi warga sipil ke Rusia atau sekutunya Belarus, yang menurut Ukraina tidak dapat diterima Kemudian, pada Rabu 9 Maret 2022, kelompok separatis di Donetsk mengatakan Kiev tidak setuju untuk mengusulkan koridor evakuasi dari Mariupol dan Volnovka ke Rusia atau ke wilayah separatis Sedangkan di Forzel, sebuah kota di luar Kiev, 55 anak-anak dan 26 karyawan panti asuhan perlu dievakuasi dari rumah sakit bersalin dalam operasi khusus terpisah Dia mengatakan, Perdana Menteri Ukraina, Denis Cimihal, sedang bekerja dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah, Peter Maurer Untuk mengonfirmasi perjanjian gencatan senjata Satu koridor kemanusiaan, dari Sumi di timur laut Ukraina, berhasil dibuka pada Selasa, 8 Maret 2022 Pagi dan sekitar 5.000 orang dapat pergi, dengan sebagian besar menuju ke Poltava Gubernur Sumi Metro ZHY VYTSKY, mengatakan di telegram pada Rabu, warga telah mulai mengungsi dengan kendaraan mereka sendiri Sekitar jam 2 siang waktu setempat, akan tiba 22 bus untuk mengantar masyarakat ke Poltava dengan prioritas ibu hamil, ibu dengan anak, lansia, dan penyandang disabilitas VYTSKY mengatakan pada Rabu, penduduk Volnovahad telah memohon kepadanya Dan meminta agar janji federasi Rusia hari ini dipenuhi Dan orang-orang akan dapat meninggalkan tempat mereka bersembunyi dari serangan Rusia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!